Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini adalah beberapa jenis makanan yang baik untuk dikonsumsi saat berbuka puasa Kurma Usahakan mengkonsumsi makanan yang manis dan ringan Salah satunya adalah kurma Kurma memiliki banyak sekali manfaat yang baik untuk tubuh Kurma mengandung banyak glukosa, fruktosa, dan sukrosa dengan kandungan kalori yang rendah Dengan kandungan gula alami tersebut, kurma dapat mengembalikan energi yang hilang selama berpuasa Madu Madu mempunyai banyak sekali manfaat untuk tubuh jika dikonsumsi Madu mengandung antioksidan, vitamin, kalium, kalsium, zat besi, magnesium, sulfur, dan mangan Madu dapat mengacarkan metabolisme dan juga mengatasi gangguan pencernaan Selain itu, kandungan glukosa dan fruktosanya sangat mudah diserap tubuh sehingga dapat mengembalikan stamina dan energi yang hilang Air putih Saat berpuasa, tubuh akan mengalami dehidrasi yang dapat menyebabkan lelah, sakit kepala, dan sulit berkonsentrasi Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk langsung meminum air putih terlebih dahulu saat berbuka puasa Agar cairan dalam tubuh yang hilang kembali normal Buah-buahan segar Mengkonsumsi buah segar saat berbuka puasa juga sangat dianjurkan Karena buah mudah dicerna oleh usus Pilih buah yang mengandung banyak air seperti semangka, anggur, dan lain-lain untuk mengatasi dehidrasi Selain itu, usahakan mengkonsumsi buah yang kaya serat Seperti pisang dan pepaya Karena buah tersebut mudah dicerna dan dapat mengembalikan energi yang hilang Sayur-sayuran Sayuran sangat cocok untuk makanan berbuka puasa Karena sangat mudah dicerna oleh tubuh Saat berpuasa, lambung beristirahat Sehingga ukuran lambung mengecil dan enzim pecernaan dalam tubuh berkurang Itulah sebabnya perlu makan makanan yang mudah dicerna Agar lambung tidak shock dan tidak bekerja terlalu keras Sayuran yang direkomendasikan adalah sayuran hijau Karena mengandung banyak nutrisi Seperti serat, protein, mineral, vitamin, dan zat besi Yang tentunya sangat berguna bagi tubuh Ikan Ikan dikonsumsi sebagai pendamping nasi saat berbuka puasa Ikan mempunyai banyak sekali manfaat bagi tubuh Karena daging ikan mengandung protein, omega 3, antioksidan, vitamin D, vitamin B2, dan sejumlah mineral Telur Telur sangat baik untuk menu berbuka puasa Selain mudah dalam penyiapan dan penyajiannya Telur sangat mudah dicerna dan mengandung protein yang sangat tinggi Karena dalam satu telur terkandung 6 gram protein dan 9 macam asam Demikianlah beberapa jenis makanan yang sangat baik dikonsumsi saat berbuka puasa Semoga puasa Ramadhan tahun ini ibadah kita semakin baik Serta kita bisa berjumpa dengan Ramadhan tahun depan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!